Halo teman-teman, kali ini konten spesial, Solidar. Sesuai request dari teman-teman yang suka dengan stand-up, ada yang komen, Bang, tolong dong wawancara sama teman-teman di public yang lain yang dia punya question di stand-up comedy katanya gitu. Saya tanya nih, siapa yang boleh bikin konten gitu? Bang, Bang Jack dong, Bang Jack katanya. Teman-teman, ternyata-ternyata teman-teman netras yang pengen tau. Ternyata banyak banget yang suka stand-up comedy kayak gitu. Jadi, ngerekomendasiin Bang Jack buat wawancara sekaligus berbagi tips. Berdiri di depan banyak orang, dan kemudian mengeluarkan jok-jok yang itu bisa buat orang tertawa. Tolong dong Bang. Nah, ini hari ini, jadi kita Solidar kedatangan bintang tamu sepesa teman-teman yang sudah request itu sudah subscribe Youtubenya Bang Jack. Jadi, bahkan sebelum subscribe Solidar, itu sudah subscribe channel Bang Jack dulu gitu. Tapi, kita tidak akan spesifik ngobrolin soal stand-up comedy aja. Secara umum, kita bakal ngobrolin gimana sih difabel dalam komedi. Kalau menurut saya kan ada dua nih. Pertama, dia sebagai objek materi. Yang kedua, dia sebagai subjek. Mungkin sebelum lanjut ada beberapa pertanyaan yang pengen saya ajukan ke Bang Jack, teman-teman juga request pengen denger satu joke dari Bang Jack. Kita mulai dengan diskusi ini dengan tertawa. Oke, what's up dude? Balik lagi dengan Bang Bang Jack. Gue yakin lo semua, atau sebagian besar dari kita pernah naik pesawat terbang. Tapi, ketika naik pesawat terbang, lo semua perhatiin nggak? Bahwa tidak ada prosedur evakuasi yang baik untuk orang dengan disabilitas. Yang ada cuma dikasih tahu pelampung di mana, masker di mana, pintu darurat ke mana. Tapi, bagaimana orang dengan disabilitas keluar dari pesawat, bagaimana mereka dievakuasi, itu nggak pernah dikasih tahu kan. Jadi, lo bayangin, kalau misalnya lo lagi terbang nih, enak-enak terbang, terus tiba-tiba suara, buar, gitu kan. Wah, kenapa nih? Tiba-tiba pilotnya ngomong, para penumpang yang terhormat, kami saat ini dalam situasi darurat, pesawat mengalami kerusakan dan sayap sebelah kiri pesawat dalam keadaan terbakar dan mengharuskan kita untuk melakukan pendaratan darurat di air. Bagi para penumpang yang bisa berenang, mohon segera menggunakan pelampung keselamatan Anda dan bergerak ke sebelah kanan dari pesawat. Untuk para penumpang yang tidak bisa berenang, tetap menggunakan pelampung Anda dan tunggu bantuan dari pramugari untuk menyelamatkan diri. Dan untuk para penumpang dengan disabilitas, terima kasih telah terbang dengan capung air. Setup-nya ngena banget, paslenya ngena banget. Tapi bener kan? Iya bang, bener bang. Bener kan? Iya, pelayanan bener banget. Itu emang belum, apa-apa ya, belum menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Oke, itu teman-teman ya. Terima kasih buat Bang Jack, luar biasa. Saya sampai ikut membayangkan. Karena saya juga pengalaman beberapa kali mendampingi teman-teman di Pabel, terbang dengan pesawat gitu ya. Mas Doni, kemudian ada Mas Hajiwan, Pak Kuni, dan lain-lain kayak gitu. Jadi memang sangat-sangat perlu banyak evaluasi sih dari sistem penerbangan kita hari ini. Betul. Oke, terima kasih Bang Jack. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan pertama ya. Kita kan belum mengenal banyak nih, soal sebenarnya kapan sih Bang Jack itu menggeluti stand-up comedy? Apakah dari lahir kemudian udah bisa membuat orang ketawa? Nah, itu atau itu proses Bang Jack mungkin berteman dengan teman-teman yang suka banget dengan stand-up comedy kayak gitu. Nah, mungkin Bang Jack bisa bercerita dari awal, gimana sih Bang Jack menjalani sebagai stand-up comedian? Oke, awalnya tuh memang sebenarnya gini ya. Kalau gue nggak tahu, tapi seinget gue ya, memang dari SD, dari kecil, gue tuh emang banci tampil gitu ya. Banci tampil dalam artian, kalau ada acara keluarga, pasti gue berusaha untuk ngelucu gitu ya. Terus kalau teman-teman nongkrong, gue juga berusaha untuk ngelucu, gue berusaha untuk ngibur orang. Karena memang gue seneng gitu dengan melihat orang ketawa, mendengar orang ketawa tuh gue seneng banget gitu. Dan masa remaja gue kan agak gloomy ya. Agak berat karena dulu divonis akan mengalami kebutaan gitu. Jadi sebenarnya nutupinnya dengan itu gitu loh. Dengan nongkrong sama teman-teman, terus bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, seakan nggak ada apa-apa di hidup gue gitu. Nah, ketika tahun 90-an tuh, mungkin sekitar akhir 90-an ya, 98-99 mau ke 2000 itu, gue mulai aktif secara penuh di dunia disabilitas. Waktu itu ketemu Joni juga. Salah satunya ada Joni, Caku dulu yang teman-teman awal di perjuangan gue. Pak Setio, Bu Mimi. Nah, itu akhirnya berjalan beberapa tahun. Gue mendalamilah sebagai aktivis ya, istilahnya ya. Sebagai aktivis, jadi ikut mengadvokasi, yang awalnya dari demo-demo, ikutan demo-demo, terus lama-lama jadi ngerti gitu kan, oh bagaimana kita harus mengadvokasi, akhirnya bagaimana kita harus melobi, bagaimana kita berdiplomasi gitu kan. ilmunya, Alhamdulillah lah, apa namanya, mulai naik, mulai naik, mulai naik. Sampai ada di satu titik, dimana saya merasa jenuh sebenarnya. Jenuh dalam artian, ini gue selama ini ngomong sama DPR, deh kok gini-gini aja ya. Gue kiring sama DPR kok, gini-gini aja ya. Kiring sama Menteri kok, dunia masih gini-gini aja ya. Artinya ngerasa bahwa bukan, bukannya percuma, tapi kok perubahannya pelan, sedikit-sedikit gitu ya. Tapi memang harusnya seperti itu gitu. Yang penting kan ada perubahan. Cuman saya pribadi ngerasa agak jenuh gitu. Nah ketika diketemukan dengan stand-up komedi, saya tuh yang langsung, wah ini, 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 saya harusnya begini gitu loh. Jadi balah melihat stand-up komedi itu menjadi sebuah media yang secara lugas bisa menyampaikan keresahan saya. Keresahannya apa ya? Itu permasalahan disabilitas gitu. Jadi mulai saat itu, saya ngomongin gitu tentang aksesibilitas, tentang susah nyari kerja, tentang susah nyari jodoh gitu ya. Jadi kesahian sebagai disabilitas itu semua dijadikan materi, dijadikan bahan, dan yang saya suka adalah meskipun orang tertawa ketika nonton saya, ini bedanya gitu ya, ketika mereka nonton saya stand, ketika saya misalnya face-to-face, advokasi secara formal dengan orang-orang tertentu gitu, apakah itu dari lagi statif atau eksekutif, atau siapapun lah gitu ya. kadang-kadang setelah sekian lama presentasi, setengah jam, sejam presentasi, diskusi, they still don't get the meaning. They still don't get what we want gitu. Itu yang kadang-kadang bikin kita sedikit. Ketika kita pulang, besoknya follow up, lo kok gini sih? Gitu kan, sering banget tuh kayak gitu tuh. Nah, kebalikannya ketika saya stand up, dalam waktu saya 10 menit misalnya saya stand up, banyak sekali mesek yang ditangkep oleh orang. Yang saya kaget, jadi mereka ketawa, tapi ada momen, oh iya ya gitu loh, di balik ketawanya tuh ada sesuatu yang mereka tuh ketawa karena membenarkan gitu loh. Ya kayak tadi beat saya yang pesawat gitu kan, emang bener kan kayak gitu gitu loh. Kita ketawa tapi, iya ya, selama ini emang gak ada gitu loh. Prosedur evakuasi untuk orang dengan disabilitas pesawat tuh gak ada gitu loh. Dan ini yang akhirnya membuat saya menjadi, yaudah lah, gak ditinggalin jadi aktivisnya tetap sampai sekarang, cuman memang kalau dibilang, lebih berat ke stand up, ya lebih berat ke stand up. Karena saya ngerasa itu media yang lebih efektif aja untuk mensiarkan masalah disabilitas ke masyarakat itu di luas. Oke Bang, itu ya, sekelumit perjalanan dari Bang Jack, menggeluti seni stand up komedi. Jadi kalau saya tangkap, memang Bang Jack menempatkan stand up komedian ini sebagai ruang kampanye juga gitu ya Bang? Ya, betul. Karena sebenarnya gini, orang yang belum banyak orang mengerti, orang berpikir bahwa stand up komedi itu kita berdiri di depan, terus kita ngelemparin jokes gitu ya, kita ngelucu, ngelawak gitu. Tapi sebenarnya stand up komedi itu, stand upnya itu adalah membela. I stand up for disability, I stand up for my family, I stand up for my belief gitu kan. Jadi kita berdiri itu membela gitu. Makanya itu tadi saya bilang, ini jadi media yang efektif buat saya untuk kampanye. karena saya ngebelak disabilitas melalui stand up. Nah, kalau ngomongin soal hambatan nih Bang, Bang Jack kan punya kemampuan berbeda dalam penglihatan gitu ya. Tantangan, hambatan dan tantangannya apa selama stand up komedian ini? kira-kira yang selama ini dihadapi oleh Bang.